Halo wassalamualaikum mas bro kembali lagi bersama eksperimen channel nah kali ini eksperimen channel akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara pemasangan cage bentengan kopling ya untuk Jupiter Z Vega ZR Vega dan lain sebagainya untuk tipe motor Yamaha mas bro ya di sini untuk cage merek nah ini ya kemudian yang ini mas bro ya nah ini baru mas bro karena yang lama itu sudah dielas-elas gitu ya mas bro ya Nah kemudian ini ada ring ya ini ring cagenya mas bro ini kita masukkan ke sini mas bro oke nah kemudian nah ini kita kupas dulu mas bro nah setelah dikupas awas mencolot pernya nah di sini ada tiga per ya jangan lupa ini per tiga mas bro ya ini penting sekali mas bro untuk cage ya mas bro ya nah jangan sampai hilang mas bro nanti hilang ditelan alam mas bro ya nah kemudian caranya seperti ini mas bro nah kita yang ini itu di atas ya ini renggang segini ini renggang banyak ini renggang kecil berarti yang renggang kecil itu di atas gini mas bro ya nah seperti ini mas bro ya jadi kita masukin dulu untuk pernya eh pernya lagi pelornya mas bro di sini ada pelor tiga mas bro ya berbentuk kubus eh kubus ya intinya berbentuk kayak gini mas bro ya nah kemudian kita masukkan mas bro nah masukkan dulu mas bro nah pelan-pelan saja mas bro ya lewat dalam pun bisa mas bro nah kita main santai saja mas bro oke nah setelah itu kita masukkan masukannya setengah aja mas bro nah seperti ini mas bro yang di garis ini ya mas bro ya kelihatan mas bro ya kemudian kita masukkan dulu setengah mas bro seperti ini kemudian pernya kita masukkan nah setelah itu kita masukkan ke sini mas bro nah seperti ini mas bro ya nah untuk ketiganya mas bro hati-hati mencolot mas bro ya nah yang satunya lagi sama mas bro ini kita tarik dulu nah ini jangan sampai lepas mas bro ya kemudian kita masukkan lagi mas bro nah untuk antisipasinya mas bro kita masukkan dulu ini mas bro ya nah seperti ini mas bro kemudian kita tahan menggunakan ibu jari bukan ibu negara mas bro ya selesai mas bro selesai mas bro kita tongkel dulu seperti ini mas bro ya biar ininya kelihatan mas bro ya kemudian kita masukkan lagi mas bro hati-hati mencolot mas bro kurang ke atas mas bro ya kurang naik iya mencolot mas bro per ini jangan sampai hilang mas bro ya kita dorong menggunakan obeng nah seperti ini mas bro ya kemudian satunya lagi mas bro sama juga ini jangan sampai lepas mas bro ya nah seperti ini mas bro kemudian kita dorong mas bro nah harus benar-benar pas mas bro supaya tidak rusak mas bro untuk pengennya kemudian kita dorong mas bro nah setelah dorong kita cek nah seperti ini mas bro nah kelihatan mas bro nah kemudian kita pasangkan ke tempatnya mas bro ya nah untuk pemasangan tempat hati-hati jangan harus langsa muternya mas bro ya harus enak intinya mas bro oke nah kita langsung ke TKP nah disini mas bro untuk asnya ya mas bro ya untuk as roda gigi kampas ganda mas bro ya sama lonceng ganda mas bro ya kemudian disini kita masukkan dulu mas bro untuk nih yang namanya filter oli mas bro ya filter oli jalur oli mas bro disini untuk pemasangannya yang ini itu di dalam mas bro beda ya nah ini lurus yang ini agak cekung mas bro ya yang ini di dalam mas bro oke nah disini ada lubang oli mas bro ya oli disini ada garis ya ini masukkan seperti ini mas bro nah kita lihat lubang olinya nah lubang oli sebelah sini jadi kita masukkan mas bro nah seperti ini mas bro ya nah kemudian kita pasang kampas gandanya mas bro anak kampas ganda ya menghadap ke depan mas bro nah disini aman mas bro tidak ada lubang oli jadi bebas mau kemanapun terserapan jenengan nah seperti ini mas bro nah kemudian kita masukkan loncengnya mas bro ya disini yang sudah dikasih caket tadi kita masukkan nah mas bro nah setelah itu disini ada lagi mas bro kemudian masukkan as yang seperti ini mas bro yang ada lubangnya disini garis tengahnya ada ya mas bro ya kelihatan mas bro nah ini mas bro oke ini wajib bolong mas bro ya kemudian kita masukkan mas bro seret masukkan mas bro nah kita masukkan ya mas bro ya kemudian kita baut mas bro nah kita baut nah untuk pembautan jangan kencang-kencang dulu mas bro ya terus kita coba pembautan juga kayak gini mas bro jadi ketok-ketok mas bro harusnya jangan diketok ya mas bro ini ya nah kita kencangkan dulu pakai tangan nah ini muternya seret mas bro ya kelihatan mas bro nah setelah muter seret kita lepas lagi mas bro harusnya langsung mas bro untuk putarannya mas bro ya nah kita coba lagi kencangkan untuk putarannya rada seret mas bro apalagi nanti setelah dikencangkan mas bro ya nah jika terjadi seperti ini gampang mas bro caranya mas bro ya kita lepas dulu nah ini bagian cagetnya yang ini itu kita amplas mas bro yang bagian caget ini kita amplas ya nah setelah kita amplas nanti kita pasang lagi oke nah ini saya ambil dulu cagetnya amplas ya nah setelah kita amplas nih mas bro ya kelihatan mas bro nah kita pasang lagi mas bro oke nah setelah kita ampas ya mas bro tadi disini kita pasang kembali mas bro nah seperti ini mas bro nah seperti ini mas bro ya kemudian kita baut mas bro nah disini putarannya langsung mas bro normal ya mas bro ya kita baut kemudian kita kencangkan mas bro ya nah kita kencangkan mas bro nah intinya pada saat putaran itu tidak gandul mas bro ya pada saat kita putar itu tidak gandul ya oke sekian terima kasih oke Terima kasih.